Di osiloskop misalnya gitu ya, kita bisa kelihatan sekali ripple-nya, tegangan cacatnya itu banyak sekali. Nah ini betul-betul dari ujung ke ujung, jadi sangat komplit sekali. Apa saja yang ada di boot Harman? Yuk kita lihat. Netizens Indonesia Raya, sekarang saya ada di bootnya SearchX, salah satu produk yang dipegang oleh Promedia Innovative Solution, di mana seringkali ini menjadi hal yang disepelekan, dipandang enteng. Wah kan saya digital mixer sudah pakai UPS Pak, saya sudah cukup pakai regulator atau stabilizer, lebih murah gitu. Tapi lupa bahwa investasi digital mixer itu sudah sangat mahal sekali. Speaker system dengan semua digitalnya semuanya mahal. Tapi kita ngirit eman-eman untuk membeli sesuatu yang sebetulnya cuma sekian persen dari nilai sebuah investasi pro audio system. Waktu itu kita pernah sampaikan tentang konten di mana salah satu rental sampai mati beberapa kali di tengah live concert. Nah pertanyaannya, sekarang mumpung kita ada di boot SearchX, salah satu one of the best power conditioner sequencer di dunia, produk Jerman. Kenapa kita perlu beli barang seperti SearchX, Pak Yuswa? Mahal! Toh saya bisa pakai yang kelas Cungkwo, murah, nggak masalah. Nah sekarang kita bisa buktiin ya, kita lihat bagaimana signal sebelum masuk, dilewatin SearchX dan bagaimana setelahnya. Karena sebetulnya kayaknya signalnya mungkin sinusoidalnya kita bagus. Tapi kalau kita zoom di osiloskop misalnya gitu ya, kita bisa kelihatan sekali ripple-nya, tegangan cacatnya itu banyak sekali. Ini adalah power management speedwall-nya untuk di ISI ya, tapi kita bisa lihat bagaimana report-nya misalnya, historical datanya. Oke, nah dia buka nih. Ini kita bisa tic nih, sebetulnya itu berapa, nih misalnya seharusnya kan 20 ya, disini 230, disini realnya 231, disini sebetulnya sampai 232, naik turunnya itu sangat jauh sekali. Ini juga terlalu rendah, 226 volt misalnya gitu ya. Terus kalau kita mau tahu sebetulnya real timenya seperti apa, kita juga bisa lihat nih real timenya. Oke, nah ini kan, ini kita butuh waktu, karena kita harus klik di real time grafiknya, ini nanti dia akan record. Disini kan ada begitu banyak boot, di mana listrik tiga fas itu RST-nya, mungkin kan nggak sama. Jadi R-nya mungkin bebannya lebih gede, T-nya lebih kecil, itu yang terjadi ketidakseimbangan dalam penggunaan fase listrik. Nah, ini adalah beberapa produk dari search egg. Kenapa kita perlu search egg? Untuk, kalau bahasanya search egg tadi itu PBJ, ya, protect, backup, J-nya justified. Jadi memproteksi fungsinya, lalu backup itu ini, UPS. Ini membackup. Jadi supaya misalnya, wah listriknya gensetnya tiba-tiba mati. Tapi at least, secara mixernya, kita masih belum langsung ikut mati. Kita masih bisa shutdown dengan proper. Masalahnya, UPS itu berbasis baterai. Baterai itu pasti ada lifetime. Sama seperti feeder mixer. Mau sehebat, semahal apapun mixer, yang namanya feeder itu, resistor, arang. Yang digesek ribuan kali, ratusan kali, lama-lama juga akan, impedance-nya pasti akan berubah. Demikian juga, baterai. Pasti dia akan, ada lifetimenya, dan lama-lama dia, bahasannya soak. Jadi sudah, nggak bisa, mengeluarkan daya, mengeluarkan voltase, yang sesuai ukurannya. Lalu yang terakhir tadi, justify. Itu kita, mengukurnya. Hasil dari pengukurannya itu, sebetulnya seperti apa? Nah, sekarang kita buktikan. Ini hasil dari, real time pengukuran di, beberapa waktu. Nih, seharusnya kan di 230 volt. Tapi kenyataannya, ini realnya bisa, jauh di bawah 230 ternyata. Kita bisa langsung lihat, di sini 229. Paling puncaknya, dia bisa 230,9. Ini Eropa, bos. Jauh lebih stabil. Tapi, di Indonesia, mohon maaf, PLN, kita sering ketemu di banyak tempat, 220 aja, itu tegangan bisa sampai 240, bawahnya bisa sampai 190. Nah, itu yang membahayakan sekali, untuk equipment pro audio kita. Saya punya pengalaman, treadmill saya saja, saya harus kasih regulator, yang khusus, dan agak bagus. Karena kebetulan, di kompleks saya, dapat fasenya, yang single, satu fasenya, itu, ngedropnya jauh sekali. Karena, saking dropnya, jadi tiba-tiba, treadmill bisa deg-deg mati. Deg-deg mati. Kenapa? Karena berbasis motor. Nah, demikian juga, dengan investasi pro audio kita. So, netizen se-Indonesia Raya, yuk, kita, lebih baik, meminimalisir problem, lebih baik, kita, spend, uang lebih sedikit, tetapi, sistem kita aman. Karena, investasi yang sudah miliaran, mosok sih, kita gak berani spend, yang cuman, mungkin 10 atau belasan juta gitu, untuk, power sequencer protection, search egg. Buat kalian yang membutuhkan, untuk search egg, power sequencer, conditioner yang terbaik, di dunia saat ini, hubungi ProMedia. 081-90-500-1234. Salam ProMedia, dan mari tingkatkan, pengenalan, pengetahuan kita, di ProAudio. Supaya, ProAudio di Indonesia, semakin maju. Salam ProMedia, Innovative Solution, your trusted ProAudio Partner. Peace! Halo netizen, saya Indonesia Raya. Masih dengan saya, Yoswayan, dari ProMedia Innovative Solution Channel, your trusted ProAudio Partner. Ini legend, ini benar-benar, boutique vintage. Ternyata, di ISI, 2024, di Vira, Barcelona, organize, barang-barang vintage, yang lama, dari Steffi Wonder, ada, Abby Road, yang punyanya Beatles, kemudian, kemudian, ada juga, gramophone, semua tipe-tipe barang, yang kompresor, atau bahkan, ini contoh nih, Marshall Time Modulator, yang dipakai oleh, Steffi Wonder. tahun 1975, dibikin, dan, ada banyak banget, ayo kita cek, kanan, kiri, semuanya barang-barang vintage, yang, sangat menarik sekali, yang mungkin, nggak bakal bisa dilihat, tahun depan, atau barangnya kemana, gitu ya, tapi ini barang menarik sekali. AMS, AMS ini juga terkenal, biasanya sama Rupert Niff, makanya ada brand, dulu, kalau, kompresor, atau prosesor yang mahal, AMS Niff, ya, itu karena Niff yang, Rupert Niff, desainernya. Ini, microphone vintage-nya, AKGD 19, zaman dulu. Nah, dan ini ampli, ampli-ampli, bass, ampli gitar, semua dipajang, barang-barang lama. Ini menarik lagi, mixer analog jadul. Mixer dari tahun 1970. Kebayangkan semua, knop-knopnya, vintage banget, masih model lama, dan semua dipajang. Ini, dulu zaman Pink Floyd, London. Ini adalah, head kabinet, dari, Jimi Hendrik. Oh, ini BSS, zaman dulu nih, kompresor. Kemarin ada juga, beberapa di, pajang yang, di tempat, sumberia, suite. Ada beberapa yang model lama. Yuk, kita lihat yang lain. ini vintage audio. Ini dari, yang dipakai, oleh, David Bowie. Jadi, gambarnya seperti itu, dan, ini real pada zaman dulu, seperti apa. Di, ISI, Barcelona, kita, betul-betul, bisa melihat, barang-barang vintage, yang legend. bahkan ada fotonya, pada masa itu, seperti apa. Gitu ya. Ini dipakai, David Bowie. Lalu, semua ekipmen ini, bahkan masih ada, cetakannya gitu ya, yang dipakai, buat Bowie. Terus, mixernya, zaman dulu, jadul banget. namanya audio master. Dan, kenopnya masih, dari, sini, netizen se-Indonesia Raya, kita bisa belajar, bagaimana, perkembangan teknologi audio, dari zaman ke zaman. Tadi, kita ngelihat, mikrofon-mikrofon, yang masih zaman jadul, 70-an, 60-an gitu ya, ini sekarang mixer-mixernya. Bahkan ini, nah, ini yang dipakai oleh, Pink Floyd. Tahun 73, generasi speaker, zaman dulu, dengan horn yang, bertumpuk gitu ya, kalau sekarang mungkin, kayak lihat, kayak function one, turbo sound gitu ya, ini adalah, Martin Audio. Martin Audio, zaman dulu. Jadi, logonya pun, itu bentuk dari, desain horn mereka. Ini, real, betul-betul, barang yang dipakai oleh, Pink Floyd, pada zaman dulu. Ada apa aja, kita lihat yuk. Nah, ini lebih legend lagi nih. Beatles, Abbey Road, NW8, The City of Westminster. Ini, Audio Master juga, dia pakai mixer zaman dulu. Speaker-speaker yang dipakai oleh Beatles. Ada apa lagi yuk, kita lihat bagian sini nih. Ini sound systemnya, dari Pink Floyd. Main di Pompei, Ampitheater. Speaker pada zaman, tahun 1971. Nah, netizen belum pada lahir kan. Speakernya sudah kayak begini. ini luar biasa corongnya nih. Dia pakai, sampai dipakai pada zamannya. Corong. Ternyata tua zaman dulu udah kayak gini. Dan kebayang nggak, corong toa zaman dulu, ini nama yang mungkin kita sebut, jadi toa gitu ya. Tapi ini web mereknya. 1,9,70, 20 watt. Bayangin nggak. 20 watt dan dipakai di atas, dari stage yang begitu besar. Sekarang kita lihat mixer, dengan channel yang lebih banyak, pada tahun segitu. Check it out. Ini legend. Kalau kalian tahu sekarang, cuma Alan Heath di live, QU, ini Alan Heath pada zaman awal. Alan Heath adalah mixer Inggris. Itu sampai sekarang, udah masuk ke digital semua. Di live, lalu SQ gitu ya. Ini mbahnya. Mbah buyut ini bakannya. Kenop-kenopnya, masih jadil banget gitu ya. Ini nggak ngerti nih, sampai ada, ini mungkin patching gitu. Zaman dulu masih pakai patch gitu ya. Lalu ini penput, patch B-nya untuk mengatur. Lalu VU display-nya masih analog sekali. Dan segini sudah, 24 channel ya. Tapi pada zaman itu ya. bener-bener. Inggris memang mbahnya. Digital mixer. Dari analog zaman dulu. Ada Alan Heath, ada Soundcraft, Studer itu Swiss. Ini supaya netizen, kita belajar sejarah, betapa perkembangan audio, itu begitu pesatnya. Luar biasa. Di konten sebelumnya, kita membahas, Milan EVB, kita udah membahas Dante. Nah ini kita membahas tentang, mbah buyutnya. Tentang teknologi audio pada zaman dulu. Baik speaker, maupun di mixernya. Ini konser pada zaman dulu nih. Konser Pink Floyd, pada tahun 1971. Kebayang gak sih, sudah main di area yang cukup besar, di lapangan, dengan menggunakan, keterbatasan, peralatan pada zaman itu. Ya, beginilah reportase vintage equipment, dari ISI Barcelona. Salam netizen. Peace. Masih dengan saya, Yoswayan, dari Pro Media Innovative Solution Channel, Your Trusted Pro Audio Partner. Dan, saya ada di ISI, Barcelona, di Bud Harman. ada apa aja, di Harman. Oke, sekarang kita lihat, selalu padat, selalu rame crowd, di Harman Bud, dan mereka gede banget. Seperti kita tahu, netizen, se-Indonesia Raya, Harman, salah satu grup Pro Audio, yang cukup besar, di mana mereka punya integrasi, ujung ke ujung, dari microphone, sampai ke speaker, semuanya punya. Apa aja yang mereka punya? Microphone yang pasti mereka punya, AKG. Lalu, masuk ke mixer, ada Soundcraft, Studer, kemudian, prosesor, dia punya, DOT, DBE, BSS, kemudian, speaker, dia ada, JBL. Nah, apa saja yang ada di Bud Harman? Yuk, kita lihat. Nih, tipe-tipe baru, dan hampir semua line array, dia pasang di sini semua. Sub-nya, dia ada SRX, SRX Series, SRX 908, 906LA, ya, 918, 906, kemudian line array dari yang 2x8, 2x10, semuanya juga ada. Kemudian, nah, ini sesuatu yang baru, BSS Soundweb Omni, dengan AVA Control. Semua kontrol sistem, mereka bisa display, dan kita bisa, lakukan pengaturan secara langsung, dengan AVA Control. Bagaimana sistem arsitekturalnya? Kita lihat. Prosesornya Soundweb Omni itu seperti apa? Nah. Grup Harman, selain itu juga memiliki, brand untuk power amplifier, yaitu Crown. Beberapa Crown yang dipasang adalah, ini yang tipe kecil ya, tapi ini driver core installnya, semua dipasang BSS, untuk Soundweb Omni, lalu, ini untuk signal prosesornya, lumayan barang lama sekali, kalau kita tahu BSS, dari zaman dulu, dengan Soundweb-nya, salah satu produk yang, ya nggak terlalu baru, sudah lama, mereka membeli, control system, automation system, AMX. Nah, ini betul-betul, dari ujung ke ujung, jadi, sangat komplit sekali, ini AMX-nya kita lihat. ini AMX-nya nih, ini AMX-nya, seluruh sistem, control dan automation. Selain, AMX automation control, mereka juga punya, lighting system, yang cukup terkenal, mereka beli, Martin Lighting. nah, ini Martin. Beam-beam-nya sangat, powerful sekali, dan, kalau kita acara-acara, kayak kemarin, KTT, G20, rata-rata, menggunakan beam-beam besar, salah satunya dari, Martin. Ini tampilan dari Martin. Oke, sekarang kita masuk, di bagian, installation, speaker system. CBL punya, installation system, yang cukup komplit, dari kolum, semuanya, bagus sekali, warna putih semua, lalu, garden speaker, pick 2, kalau lihat di, IDD gitu, Indonesia, Design District gitu, hampir semuanya, GBL semua itu. Nih, nggak kelihatan gitu ya. Jadi semuanya, garden speaker, campur sama pohon, surface control, surface mount speaker-nya, juga cukup komplit, dari yang model tipis, sampai yang, surface mount kotak gitu ya. Ya, ini power system, semuanya menggunakan, crowd. Oke, demikian tadi, liputan di, Harman, boot, di mana, Harman, sudah owned by, Samsung company. Jadi mereka, ada dalam satu grup, meskipun Samsung, perusahaan, dikenal dengan, handphone, atau, electronic TV, Harman, menjadi bagian dari, Samsung company. So, enjoy the, ISI, integrated system Europe, dari, Bud Harman, pro, Yoswayan, menyampaikan, liputan dari, ISI, Spain. Peace. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.